Halo Tribuners, 13 tahun Suzana, Ratu Horor Wafat, terungkap permintaan terakhirnya sebelum meninggal. Ia tak akan tenang kalau tak dipenuhi. Penggemar film horor Tanah Air pasti masih ingat dengan wanita yang satu ini? Ya, Suzana, bisa dibilang Ratu Horor Indonesia. Tak terasa, Suzana sudah 13 tahun meninggal dunia namun masih meninggalkan misteri. Bahkan belakangan sang suami Cliff Sangra ungkap fakta baru. Wanita bernama lengkap Suzana Marta Federica Van Oos ingin diketahui meninggal di Magelang pada 15 Oktober 2008 pada umur 66 tahun. Kali ini sang suami Cliff Sangra belak-belakan ungkap fakta terbaru terkait kematian Suzana yang ternyata meninggal di pelukannya. Tak hanya itu, permintaan terakhir Suzana jelang wafat pun dibongkar oleh Cliff Sangra. Dilansir Tribun Newsblogger.com dari Youtube TransTV, Cliff Sangra menunjukkan tempat terakhir Suzana saat wafat. Suasana merinding tampak ketika tim insert TransTV masuk ke dalam kamar Suzana. Lantas Cliff Sangra pun menunjukkan peninggalan-peninggalan Suzana yang masih sengaja ia simpan. Dalam kamar tersebut, kasur sudah rapi. Baju-baju syuting modal kebaya tampak sengaja digantung dekat lemari. Sementara itu, saat lemari dibuka tak ada baju-baju milik mendiang Suzana. Yang ada hanya parfum dan beda kesayangan Suzana. Kemudian, Cliff Sangra mengungkap permintaan terakhir Suzana. Satu di antaranya adalah pada saat Suzana akan dimasukkan ke dalam peti mati, lipstiknya diletakkan oleh Cliff di tangannya. Selain itu, Cliff Sangra memperlihatkan kasur tempat terakhir kalah detik-detik Suzana meninggal dunia. Saat itu, Suzana sedang terbaring di pelukan Cliff Sangra. Kemudian, dengan suara kepayahan, Suzana ungkap dua permintaan terakhirnya kepada sang suami. Permintaan terakhir Suzana yang pertama adalah, Cliff Sangra harus menjadikan anak angkat mereka jadi TNI. Kini, Cliff Sangra bersyukur permintaan terakhir Suzana yang pertama sudah ia wujudkan. Saat ini, anak angkat mereka sudah menjadi TNI dan sedang dinas di Kalimantan. Untuk permintaan terakhir yang kedua dari Suzana adalah meminta Cliff Sangra untuk menikah lagi. Saat itu, Cliff Sangra sempat menolak keras permintaan Suzana. Namun, Suzana memberikan sedikit ancaman jika Cliff Sangra tak memenuhi permintaan terakhirnya, Suzana meninggalnya tak akan tenang. Dengan sedikit berat hati, Cliff Sangra pun mengiakan permintaan terakhir Suzana untuk menikah lagi selepas sang ratu horor wafat. Setelah mengucapkan dua permintaan terakhir itu, Suzana menarik nafas dua kali. Kemudian Suzana pun mengembuskan nafas terakhir di pelukan Cliff Sangra tepat pukul 11 malam. Diakui Cliff Sangra, ia tidak menyangka kalau Suzana akan meninggal secepat itu. Pasalnya, sebelum meninggal dunia, Suzana tampak tak sakit apa-apa dan masih segar bugar. Meski begitu, Cliff Sangra sempat memergoki tingkahannya Suzana sebelum meninggal adalah mata Suzana berputar-putar. Selain itu, Cliff merasakan firasat bahwa sudah ada yang datang untuk menjemput Suzana. Merasakan firasat, Cliff Sangra pun berdoa kepada Tuhan agar Suzana jangan dulu meninggal dunia. Ternyata, doa Cliff Sangra dikabulkan. Dua hari setelah kejadian aneh tersebut, Suzana kemudian meninggal dunia di pelukan suami. Kini, Cliff Sangra sudah memenuhi permintaan terakhir Suzana yang kedua, yakni menikah lagi. Cliff Sangra diketahui sudah menikah lagi dengan Nana Mahliana Hasan pada tahun 2009. Pernikahan kedua Cliff Sangra tersebut hanya setahun pasca Suzana meninggal dunia. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun Tidak 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 Terima kasih.